Intro Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi Isu hangat hari ini ialah Tanding jawatan Presiden UMNO kita akan tengok kata KJ Khairi Jamaluddin tidak menolak kemungkinan akan mencabar Ahmad Zaid Hamidi Untuk jawatan Presiden UMNO Pada PRU ke-15 baru-baru ini Zahid meletakkan Khairi bertanding di Sungai Buloh Dan seterusnya tewas di kubu kuat Pakatan Harapan PH itu Kita akan tengok kata bekas Menteri Kesehatan Secara ringkas ketika ditanya Sama ada dia mempertimbangkan untuk bersaing Untuk jawatan tertinggi dalam pemilihan UMNO Yang dijangka diadakan awal tahun depan Khairi sebelum ini terpaksa mengosongkan kerusi Parlimen Rembau Di Negeri Sembilan untuk timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan Menantu bekas Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi itu juga Pernah menyorot bahawa Tidak mempunyai pilihan selain memilih Untuk bertanding di Sungai Buloh Selepas kepimpinan UMNO Tidak berbincang dengannya Berhubung kerusi yang akan ditandingi Semasa tempoh berkempen Calon UMNO itu juga terpaksa berdepan kempen PH Yang mendakwa undi untuknya adalah undi untuk Zahid Pemimpin UMNO dikecam oleh gabungan itu sebagai rasuah Tetapi kemudiannya diterima sebagai rakan kongsi Apabila pilihan raya menyaksikan Parlimen tergantung Kempen Khairi juga menyasarkan Zahid Dengan bekas Menteri Kesehatan itu berikrar Untuk membersihkan UMNO Serta memulihkan image parti yang rosak Jika dipilih semula sebagai ahli Parlimen Media tidak sepatutnya membandingkan saya Dengan Presiden Parti saya Zaidah Midi Tetapi ini adalah kebenaran dan realiti Saya dan rakan-rakan lain mahu mengembalikan UMNO Sebagai badan politik Melayu yang bermaruah Bersih dan berkembang dengan pemimpin yang baik Yang boleh dipercayai seperti dahulu katanya Walaupun dia coba menjauhkan diri daripada Zahid Yang sedang dibicarakan atas 47 pertuduhan Berkaitan rasuah dan merayu penyokong PAS untuk menyokongnya Khairi tewas kepada R. Ramanan dari PKR Lebih malang buatnya Zahid kemudian dilantik Sebagai timbalan Perdana Menteri Selepas barisan nasional Bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan pengurusnya Anwar Ibrahim Sebelum PRU kelima belas Khairi berkata bekas Perdana Menteri Ismail Sabriakub Perlu bertanding jawatan tertinggi UMNO Manakala dia dan Hishamuddin Husin Akan memutuskan siapa yang akan bertanding jawatan nombor dua Dalam pemilihan UMNO pada 2018 Khairi menentang Zahid untuk jawatan Presiden Namun gagal Veteran UMNO Tengku Rasaleh Hamzah turut menyertai saingan itu Terima kasih telah menonton